Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 26 Kelihatannya Tek Ui Sinkai sangat memahami kekagetan yang dialami Siao Sutenya ini dan karena itu dia membiarkan Ko Aiji penggelam dalam lamunannya dan memberi waktu untuk memikirkan semua kata-katanya. Tetapi setelah sekian waktu berlalu, Tek Ui Sinkai kembali berkata, Tahukah engkau kini maksud pertanyaan Suhengmu tentang apakah engkau sudah mampu mewarisi semua kehebatan Suhu kita tanda tanya-tanya Tek Ui Sinkai sambil dengan serius memandang wajah Ko Aiji. Sute mengerti Suheng, meski Suhu pernah mengatakan bahwa kemampuanku sudah mampu menyamai kehebatan Suhu pada 30 tahun silam dan bahkan masih akan terus maju karena Bantuan Bu Tehwesio, Mohwe Ehud dan Bu Enghok Hau Mukiat atau Sirase tanpa bayangan, tetapi sesungguhnya Sute tidak pernah meyakini dan mempercayainya. Kehebatan Suhu dan kebijaksanaan Suhu itu terlampau hebat bagi Sutemu ini, mana bisa merendenginya, Aceh, dia orang tua. Sute, mari, biarlah ku beritahu beberapa hal, angkat wajahmu dan pandanglah wajah Suhengmu ini, Tek Ui Sinkai berkata dengan suara serius, karena sedikit banyak dia dapat mengerti pergolakan batin yang dirasakan Sute terkecilnya ini. Tapi, isi surat Suhunya tidak mungkin keliru. Dan pandang matu yang bening dari Sutenya tadi semakin meyakinkan dirinya. Selain itu, di luarnya, Tek Ui Sinkai sendiri, memang adalah tokoh terdekat bagi Ko Aiji dan bahkan diserahi tugas Suhunya menjadi wali dan wakil keluarga dan perguruan ke depan. Baik Suheng, Ko Aiji berkata sambil memandang wajah Sam Suhengnya dengan perasaan yang benar-benar galau. Sute, hanya ada satu, dua atau tiga tokoh yang mampu mengalahkan murid kepala Mohwe Ehud. Jika maju bersama istrinya, bahkan Suhengmu pun merasa berat untuk dapat melakukannya. Dengan menjatuhkannya dalam 20 jurus, berarti engkau sudah beranjak maju dibandingkan kehebatan suhu 30 tahun silam. Bahkan, menurut Hoat Kek Hawesio, wakil Chiang Bujin Siaulim Sia, engkau bahkan tidak kalah ketika melawan kedua sesepuh Siaulim Sia yang masih merupakan susu kita itu. Karena itu, sebagai Suhengmu, walimu sebagaimana pesan dan petunjuk suhu melalui surat itu, maka ku minta engkau menjaga tindakanmu dan jangan sampai menodai nama besar suhu dan perguruan kita. Suheng, engkau benar. Demi nama besar suhu, demi nama besar Sam Suheng, Ko Aiji berjanji dan bersumpah untuk terus berjalan di jalan yang benar, dan semua petuah dan nasihat suhu dan para Suheng sekalian akan Ko Aiji ingat dan tanamkan baik-baik dalam ingatan dan benak. Tanda petik. Bagus Suheng, satu hal lagi, dalam hal-hal yang membutuhkan campur tangan Suheng, maka Suhengmu akan memintamu untuk turun tangan. Bagaimana caramu untuk kelak menanganinya? Engkau tahu dan dapat memikirkan caranya. Suheng, engkau, maksudmu. Suheng, untuk saat ini, semangat para pendekar hanya mampu ditegakkan dengan kera menghadirkan tiga dewa Tionggoan dan sebagian kecil tahu bahwa di atas ketiga tokoh itu adalah Bu In Sian Su. Mendengar hal itu Ko Aiji menarik nafas panjang. Sedikit banyak dia mengerti hal yang diminta Suhengnya kepadanya itu. Memang sangat berat, tetapi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Setelah berpikir demikian, pada akhirnya Ko Aiji pun berkata dengan suara rendah. Baiklah Sam Suheng, jika memang demi dan untuk kepentingan banyak orang, setemu akan mendengarkan semua pesan dan petunjukmu. Hanya, ada satu hal yang mohon kebijaksanaan Sam Suheng. Apakah itu setetan datanya? T.U.I.S.N.Kai, Pang Chu Kaipang memandang wajah Ko Aiji dengan pandangan hangat dan menenteramkan. Suheng, dewasa ini sutemu sedang dalam penyamaran dan menjadi seorang bernama Busan, tabib muda yang tinggal di toko N.I.O. Wangwe di kota Iain bersama Kuan Suheng, N.I.O. Buwe Cucu N.I.O. Wangwe dan murid perempuan Mohwe Ehud bernama Nadine. Dalam penyamaran sekali ini, kumohon Suheng memahami dan memaklumi adalah untuk menjaga perasaan orang-orang yang selama ini bersikap baik kepada Sute. Sementara itu, untuk penyamaran sebagai Tian Leong Ko Aijiap, memang disengaja khusus untuk memusuhi dan menghadapi utusan pencabut nyawa, tetapi belakangan Sute merasa biarlah dalam berkelana di rimba persilatan, akan seterusnya memakai nama julukan tersebut. Selain dekat dengan nama panggilan Sute, juga karena sesungguhnya hingga saat ini, Sute tidak tahu dan kurang paham siapa-siapa sesungguhnya keluarga dekatku. Maka, hanya Suhu dan Suheng yang selama ini dapat kuakui sebagai keluarga dekatku. Baiklah Sute, semua itu dapat ku terima. Setelah keributan dengan Butek Seng Pei berlalu, Suhengmu ini akan mengerahkan semua daya dan kemampuan Kaipang untuk mencari tahu jejak keluarga dan orang tuamu, jangan khawatir Sute. Terima kasih atas pengertian Suheng. Bagaimanapun dan betapapun sebagai keluarga terdekatmu, adalah wajib bagiku untuk membantumu Sute. Bahkan, sesungguhnya, itu juga salah satu perintah Suhu untuk ku lakukan bagaimu. Baiklah Suheng, selanjutnya menunggu perintahmu untuk ku lakukan ke depan. Tapi sementara ini, Sute akan bergerak dari luar sebagai Tian Leong Kei Hiap, asal ada pesan dari Suheng, sampaikan saja melalui anak murid Kaipang. Menjelang acara perayaan, jika amat dibutuhkan Sute akan bersedia berpindah kemari, tetapi tergantung kebutuhan dan keputusan Suheng saja. Baiklah Sute, kita tetapkan demikian saja. Oh iya, satu hal lagi Suheng, mohon dirahasiakan penyamaranku, kecuali kepada Suhu seorang ataupun orang yang Suheng sangat percayai. Baiklah Sute, aku setuju. Jika demikian, perkenankan Sute mohon diri. Tidak sebagaimana diduga banyak orang, menjelang perayaan ulang tahun Ho Pocu, keadaan Kota Yaing masih tetap tenang dan tidak muncul gejolak yang berlebihan. Jika ada yang dapat memakluminya dalam benteng keluarga Ho, maka hanya seorang Tek Ui Sinkai saja. Karena setelah kunjungan Siaw, Sute-nya, Ko Aiji, sering muncul kabar betapa banyak tokoh-tokoh yang berusaha menyerang anak murid Kaipang dan para pendekar, jatuh tanpa dapat dilacak siapa pelakunya. Hanya seorang yang datang memberi kabar bahwa Tian Leong Ko Aijiap memberikan bantuan ketika kelompok mereka diserang komplotan utusan pencabut nyawa di luar Kota Yaing. Dan seluruh komplotan itu diserang dan dipunahkan kepandayan mereka oleh tokoh misterius itu. Bahkan ternyata tokoh aneh itu malah mengakui, bahwa dia ikut menjadi bagian dari Kaipang mereka dengan menunjukkan Kim Pei dari Seng Pang Chu. Dalam waktu beberapa hari, ada lebih kurang 50 orang anak buah utusan pencabut nyawa yang menjadi korban, dipunahkan kepandayan mereka dan menjadi bercacat permanen serta kehilangan kepandayan untuk selama-lamanya. Menurut penuturan pencari dan pelacak jejak Kaipang, tokoh-tokoh utama pihak lawan sudah meninggalkan Kota Yae dan kemungkinan berpangkalan di tempat berbeda. Tetapi, Tek Ui Sinkai lebih memahami keadaan sesungguhnya sesuai informasi Ko Aiji. Yakni, setelah Trem Penghek suami istri dapat dikalahkan, kelompok misterius itu mulai merasa terancam karena tak dapat mengetahui jejak dan di mana adanya Tian Leong Ko Aijiap. Terlampau misterius, datang dan perginya tidak terlacak. Dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan sulit terlawan. Meski benar Kota Yae terlihat lebih tenang, tetapi sesungguhnya kelompok penjahat sedang berusaha menghilangkan jejak sambil juga terus-menerus berusaha mencari jejak tokoh misterius yang sangat mereka benci itu. Tokoh yang sangat mereka benci dan ditempatkan sebagai musuh yang wajib dihilangkan dengan segala macam kira. Bahkan perintah itu sudah turun bukan hanya dari utusan pencabut nyawa yang dikomandani oleh Trem Penghek, tetapi langsung dari Sengong atau Raja Malaikat. Teg Ui Sinkai sendiri menimbang cukup cermat keadaan terakhir. Apalagi karena sama sekali hingga menjelang acara perayaan ulang tahun Ho Po Chu, tidak ada laporan bahwa kelompok penjahat itu meninggalkan Kota Yaean. Sehingga dapat dipastikan, mereka terus bersembunyi di tempat yang dirahasiakan sambil terus menanti waktu yang tepat untuk dapat beraksi. Di mana mereka akan beraksi, sangat mudah ditebak. Apalagi jika bukan datang, hadir dan kemudian mengacau peringatan ulang tahun Ho Po Chu? Untuk hal yang satu ini, bahkan Teg Ui Sinkai sendiri memang tidak berani untuk memastikan. Tetapi, untuk apa pula mereka tidak beranjak pergi jika memang tidak ada sesuatu yang secara khusus sedang mereka sasar dan yang paling memungkinkan, memang adalah mengacau perayaan. Tapi, apa maksud mereka untuk mengacau padahal jelas-jelas mereka sebelumnya sudah mendeklarasikan diri untuk menguas airimba persilatan Tionggoan? Keesokan harinya, menjelang tengah hari, Teg Ui Sinkai Kaipang Pangcu menerima sebuah surat yang disampaikan secara sangat rahasia kepadanya. Adalah anak murid Kaipang langsung yang menemuinya dan mengantarkan surat itu disertai perkataan agar langsung diserahkan secara pribadi kepada Pangcu Kaipang. Karena itu, selain disampaikan dengan Keruk yang agak rahasia dan dia pun sudah tahu dari siapa gerangan surat tersebut, maka dia pun mau tidak mau harus membaca secara cermat dan memikirkan akibat-akibatnya. Maka bergegas dia memasuki ruangannya dan kemudian membuka kertas tersebut. Sam Suheng Ada beberapa sosok aneh dan berkepandaian setingkat atau bahkan lebih jika dibandingkan tempenghek yang memasuki kota Yain secara berterang. Orang lain boleh dikibuli, tetapi sutemu dapat melacak mereka. Entah siapa tokoh-tokoh tersebut. Satu hal lagi, seorang di antara mereka kelihatannya terlatih menggunakan racun. Dia disebut sebagai Set Hang Tok Chiang. Tangan beracun angin jahat, Chen Soat Ngo. Nenek berusia 60 tahunan dan haruslah sangat diwaspadai karena menurut Suhu, meski kepandainya tidak menonjol tetapi ilmu racunnya justru sangat berbahaya. Jika mereka sampai memutuskan menggunakan racun, karena akan sangat luas akibatnya karena akan demikian banyak manusia yang akan hadir dan berada di tempat perayaan Ho Po Chu. Teliti dan awasi semua makanan dan sumber air. Utusan pencabut nyawa masih berada di Yain, berarti Trem Penghek masih berada di dalam kota tetapi bersembunyi di suatu tempat yang dirahasiakan. Bahkan saudara-saudara seperguruannya pada menampakkan diri semua dalam kota Yain, kecuali kedua adik seperguruannya yang sudah sutemu ini lukai beberapa bulan sebelumnya. Apakah ini berarti tokoh bernama Mohwe Ehud? Suhu mereka juga berada di Yain sangat mungkin karena mereka memang menaruh dendam kepada sutemu ini. Selebihnya, entahlah, agaknya sukar untuk dipastikan saat ini. Anak murid Bu Tehwesio, Hong Yansutit, juga pewaris tokoh dewa tersebut sudah ikut muncul dan akan dapat menjadi bantuan bagi para pendekar. Selain itu, tokoh muda Hang Lui Bun. Yang beda kepentingan dengan Hang Lui Bun Chu, juga tetap berkeliaran di kota dan memburu tokoh-tokoh Hang Lui Bun yang menurutnya sudah berhianat terhadap cita-cita Hang Lui Bun. Dia pun bisa merupakan bantuan yang hebat, karena kepandainya sungguh luar biasa. Sutemu, Ko Aiji. Apa yang dibaca barusan oleh Tek Ui Sinkai memang adalah pantauan terakhir yang dilakukan oleh Tian Liyong Ko Aihia Palias Ko Aiji. Sayang sekali, ketika memergoki rombongan misterius yang masuk kota ya dengan kera, tidak mencolok ini, Ko Aiji sedang dalam samaran sebagai pemuda busan karena itu, Ko Aiji hanya dapat mengandalkan ketajaman matu dan telinganya semata dan tidak sempat menghadang atau berbicara dengan mereka. Begitupun dia mampu mendengarkan satu penggalan percakapan rombongan misterius tersebut. Bagaimana kisahnya? Setelah bertemu dengan Sam Su Hengnya, Ko Aiji meninggalkan benteng Ho Po Chu dan selama beberapa hari berturutan, dengan sengaja memburu, melacak keberadaan utusan pencabut nyawa dan kemudian menghukum mereka dengan sangat berat. Tetapi, begitu pun selama beberapa hari terakhir dia hanya dapat menemukan komplotan yang tidak memiliki kedudukan tinggi. Alias hanya petugas suruhan belaka dan tokoh seperti ini biasanya tidak mengetahui banyak. Karena kegigihannya, Ko Aiji mampu banyak membantu para pendekar yang diserang utusan pencabut nyawa dan membantu pihak Kaipang yang diserang lawan. Dan dalam berapa kesempatan dia pun menggunakan nama Kaipang dengan Kim Pei yang diberikan Tek Ui Sinkai sebagai tanda pengenalnya. Hal yang memang disengajanya. Informasi menarik ditemukannya ketika secara sengaja dia keluar berjalan-jalan untuk mencari bahan-bahan obat di toko obat kota Yen. Tetapi, untuk membuat dia dapat berjalan sendirian, Ko Aiji membebani Kim Cheng, Nedian dan Nye Obe dengan teori-teori ilmu silat baru yang membuat mereka menjadi sibuk sendiri. Dan karena memang waktu di siang hari, maka Ko Aiji secara sengaja berdandan sebagai busan dan tidak dalam tampilan sebagai Tian Liong Ko Aihiap. Tidak disangka, perjalanannya yang tidak punya tujuan khusus selain melihat-lihat sambil singgah ke toko obat nantinya, ternyata ada gunanya. Dia memergoki satu rombongan yang berusaha mengaburkan pandangan orang entah untuk maksud apa. Rombongan itu sendiri sebetulnya tampil tidak begitu menyolok, tapi sayang kebentur Ko Aiji. Saat itu sangat kebetulan Ko Aiji berbelok dan memutuskan untuk menuju ke toko obat. Toko obat terkenal di kota Yen. Terdapat di satu sudut selatan kota dan berada di daerah yang tidak begitu ramai suasanya. Bahkan daerah itu terhitung tidak banyak dikunjungi manusia, kecuali untuk kebutuhan membeli obat-obatan atau bahan obat. Dan memang, daerah itu banyak memiliki toko obat selain beberapa sinsha yang buka praktek berbayar mengobati orang sakit. Meski tidak begitu ramai, tetapi ada rumah makan juga di sudut jalanan menuju ke daerah khusus toko obat dan praktek para sinsha tersebut. Dan kebetulannya, pada saat Ko Aiji akan berbelok, justru bersamaan dengan keluarnya sekitar 6,7 orang yang bertingkah seperti tokoh silat kebanyakan. Tetapi, ketujuh orang ini tidak dapat mengelabdoi pandangan dan terutama insting seorang Ko Aiji. Terutama karena dalam rombongan tersebut terdapat beberapa orang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Dan kebetulannya, mungkin karena lama menahan dan menyembunyikan diri selama berada di restoran, mereka seperti melepas kepenatan berpura-pura dalam waktu yang lama. Memang, tidak lama dan hanya sekilas, tetapi sudah cukup bagi Ko Aiji untuk mengenali adanya seorang tokoh hebat yang berada di sekitar atau di dekatnya. Rata-rata ketujuh orang itu memiliki kepandayan hebat dan sungguh. Mengejutkan Ko Aiji, apalagi ketika secara tak sengaja dia dapat mendengar bisikan lirih seseorang. Untung saja Seth Hang Tok Chiang, tangan beracun angin jahat, Chen Soat Ngo masih dapat menahan diri. Coba kalau tidak, semua orang di restoran itu pasti sudah berubah menjadi bubuk atau cairan. Hehehehe. Hanya kalimat tersebut itu saja, karena si pembicara terdiam ketika tokoh yang dikenali Ko Aiji sebagai yang terkuat di antara mereka bertujuh menatap tajam si pembicara dan membuat semua terdiam. Sedetik kemudian, tingkah mereka yang bergaya seperti preman atau kumpulan orang tak punya kerjaan di kota Ayain selain memeras serta juga menipu orang, muncul kembali. Hal yang mengagumkan bagi Ko Aiji, tetapi tidak membuat dia kehilangan kecurigaannya karena tahu, setidaknya lima dari tujuh orang itu adalah jago-jago kawakan. Bahkan dah merasa, tokoh terhebat yang diidentifikasinya tadi memiliki kemampuan di atas tempeng hek. Tentu saja bukan hal biasa dan main-main, dan tidak mungkin jika ketujuh orang itu masuk kota Ayain tanpa tujuan yang tidak tersangkut urusan Hu Po Chu. Siapa mereka gerangan tanda tanya-tanya Ko Aiji dalam dirinya sendiri sambil terus mencatat ciri-ciri mereka bertujuh. Yang pasti sudah diingatnya adalah Seth Hang Tok Chiang, tangan beracun angin jahat, Chen Soat Engke, yang menurut penuturan suhunya, meski ilmu esilatnya tidak hebat tetapi ilmu racunnya justru salah satu yang paling mematikan di Tionggoan. Karena dia merupakan didikan seorang tokoh dari Biao Kiang yang sangat ahli dan pakar dalam urusan membunuh manusia dengan benda beracun atau dengan binatang beracun sekalipun. Pendeknya seorang kejam yang pintar membunuh dan meracuni orang. Tetapi, jika mengenali orang-orang tersebut maka Ko Aiji akan lebih kaget lagi. Benar mereka adalah tokoh-tokoh yang sedang menyaru atau berpura-pura menjadi tokoh yang tidak dikenal. Meskipun, sebenarnya mereka adalah bagian dari sebuah gerakan rahasia yang justru sedang menyasar peringatan ulang tahun Ho Po Chu. Selain si tokoh beracun Nen Chen Soat Engke yang berjuluk Seth Hang Tok Chiang, tangan beracun angin jahat, juga ada dua tokoh hebat dari perguruan misterius Hang Luibon yang sedang diburu oleh Ye Ulian. Mereka adalah Mopit Siu, orang tua lengan iblis, Sin Bu dan Jiat Pithun, Suk Macacat Lengan, Lukuntek. Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh utama dari Hang Luibon, kedudukan mereka atau tokoh yang dapat dan bisa memerintah mereka hanya Hang Luibon Chu seorang. Jangan ditanya kemampuan keduanya, karena masing-masing setingkat dengan kepandaian Teng Penghek, murid kepala Mohwe Ehud. Kemudian, tokoh terhebat yang dapat diidentifikasi kehebatannya oleh Ko Aiji adalah tokoh maut dari Tiang Pek San, bahkan ketua dari Tiang Pek Pei sendiri bernama Kileng Sin Chiang, raksasa telapak tangan sakti, Mahyong, Tiang Pek San. Jika dibandingkan Teng Penghek dia malah masih lebih hebat, lebih misterius, bahkan lebih jahat. Tetapi, tokoh ini memang teramat jarang munculkan diri di Tiong Goan, entah bagaimana utusan pencabut nyawa dan terutama Butek Sungong dapat menggoda dan memikatnya untuk turun gunung. Berusia kurang lebih 60 tahun, bertubuh tinggi besar dan wajah yang menyiratkan kecerdikan sekaligus juga kelicikannya. Berjalan bersama enam orang lainnya membuat tokoh ini terlihat menjulang sendiri dan karena itu Ko Aiji dapat mengenalinya sebagai seorang tokoh hebat. Satu lagi tokoh yang munculkan diri adalah Sumacong Beng, tokoh Hoa Sanpei yang berhianat dan kini ternyata sudah bergabung dengan gerakan rahasia di Tiong Goan. Ko Aiji benar tidak kenal dengannya, tetapi tetap dapat mengetahui jika tokoh ini memiliki kehebatan yang bahkan hanya tipis di bawah tokoh tinggi besar dari Tiong Pek Pei yang misterius tersebut. Jelas. Terlihat jika Sumacong Beng adalah tokoh yang menjadi penunjuk jalan dan memimpin mereka bertujuh ke arah yang sudah diatau dan tinggal berjalan mencapainya saja. Sumacong Beng sendiri terlihat ringkih dan pendek jika dibandingkan dengan Pai Cuti yang Pek Pei meski di rombongan itu bukan yang paling kecil dan pendek. Karena teman-temannya yang lain, yang dua orang lagi ada yang lebih pendek dan lebih kecil, tetapi keduanya adalah tokoh-tokoh biasa belaka dan tidak ada yang penting untuk dijelaskan dari keduanya. Berjalan berkelompok dan tidak memancing keingin tawan orang, ketujuh orang itu kemudian berlalu ke arah pintu selatan kota, dan kemudian keluar serta menghilang dari sana. Ko Aiji tidak lagi melakukan pengejaran karena resikonya terlampau besar dan dandanannya terlampau menyolok untuk melakukan pengejaran. Insting Ko Aiji yang kuat dapat menentukan kehebatan empat orang dalam ilmu silat dan satu lagi tokoh beracun yang akan sangat berbahaya bagi para pendekar yang bersiap mengikuti perayaan dua hari ke depan. Karena temuan tersebut maka Ko Aiji tidak menunggu lama, dia sudah menuliskan temuannya dan mengirimkannya langsung kepada Sam Suhengnya agar bersiap-siap. Tetapi, dengan semakin banyak tokoh-tokoh asing yang ditemukannya, Ko Aiji mulai curiga, benar-benarkah mereka hanya akan sekedar mengacau atau ada agenda lain lagi kah? Yang mereka rencanakan? Dan jika dugaannya benar, apa gerangan yang akan mereka lakukan berpikir demikian Ko Aiji akhirnya memutuskan untuk bergerak pada malam harinya. Sasaran atau target penyelidikannya adalah daerah di luar pintu selatan kota, tempat di mana tujuh orang mencurigakan yang ditemukannya tadi siang pergi menghilangkan diri dari pengamatannya. Tengah malam, Ko Aiji yang kembali berubah bentuk tetapi kali ini tidak dalam samaratian liong Ko Aiji, tetapi seorang pemuda matang berusia lebih dari 30 tahun. Gerakannya gesit, cepat dan sulit ditangkap dengan matah, telanjang manusia, tetapi ketika memasuki atau mendekati pintu selatan, dia menahan langkah dan mengamatinya. Tidak ada yang mencurigakan dan instingnya pun tidak menyebut jika ada manusia di sekitarnya, tetapi, mengapa pintu tersebut begitu tenang, lengang dan seperti tidak ada manusianya benar-benar mencurigakan? Kemana para petugas dan tentara yang menjaga kota yang ini pikiran ini membangkitkan rasa curiga dan rasa ingin tahu Ko Aiji? Benar, mengapa pintu kota selatan seperti terbiarkan kosong tanpa penjaga pada malam hari? Ko Aiji yang terkejut memutuskan untuk melakukan pemeriksaan sebelum melangkah melanjutkan penyelidikan keluar tembok kota. Tetapi alangkah kaget ketika dia maju mendekati gerbang. Kota tiba-tiba baju dalam dari kulit ular mah kota daun tiba-tiba terasa dingin, dingin dan terus terasa dingin yang makin menyengat. Racun panas, astaga, begitu kuatnya pula, Ko Aiji kaget karena ternyata gerbang kota sudah ditaburi racun dengan kekuatan yang mengejutkannya. Dia sendiri sebagai seorang tabib sakti, sama sekali tidaklah takut dengan racun, tetapi para penjaga bukankah berarti sudah pada binasa dengan racun itu? Apalagi Ko Aiji dapat merasakan betapa tajam dan kuatnya racun tersebut. Dan memang benar dugaan Ko Aiji, karena ketika masuk melakukan pemeriksaan, tidak seorang manusia pun yang dapat ditemukannya. Pos penjagaan sudah kosong melompong, tempat-tempat di mana para penjaga mengawasi lalu-lalang manusia, juga ikut-ikutan kosong. Bahkan daerah tempat di mana biasanya para penjaga berkumpul dan bersendagurau menghilangkan kepenatan dan kejenuhan berjaga-jaga juga nampak kosong melompong. Hanya saja, di tempat-tempat tersebut Ko Aiji sempat menemukan genangan air berwarna kehijauan dan berserak di beberapa tempat terpisah. Tetapi, itu pun dapat ditemukan Ko Aiji karena bantuan pantulan warna. Aneh yang masuk ke matanya ketika melakukan upaya pencarian dan penyelidikan. Dalam kecurigaannya dia pun bergumam. HMMM, racun panas yang sangat ganas, kelihatannya semua korban tewas dan mencair serta berubah menjadi cairan berwarna kehijauan. HMMM, racun kebuang berwarna merah darah dari daerah Biau. Tidak salah lagi, mereka semua menjadi korban si nenek keji yang telengas tangannya itu. Awas engkau jika ku temukan suatu hari kelak, desis Ko Aiji. Tetapi, belum lagi Ko Aiji berpikir lebih jauh, tiba-tiba daya pikirnya yang cerdik membisikinya sesuatu. Ece, benar juga, untuk apa mereka membunuhi para penjaga gerbang kota jika mereka tidak sedang merencanakan untuk melakukan sesuatu pada malam ini atau, jangan-jangan malah mereka sudah melakukannya. Tanda-tanya berpikir demikian ko Aiji menjadi berubah serius dan waspada. Dia pun kemudian memutuskan untuk mengamati jalanan, namun sekian lama tetap saja tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Otaknya bekerja keras memikirkan sesuatu. HMM, biarlah ku tunggu di sini, mestinya ada pergerakan yang akan mereka lakukan malam ini, tetapi aku harus memancing mereka, sambil berpikir demikian, ko Aiji kemudian. Meloncat keluar tembok kota dan berbelok ke kanan, tidak terus mengarah ke arah selatan, tetapi berbelok arah. Bukan hanya itu, dia pun sengaja masuk ke hutan dan dalam kecepatan yang sangat tinggi, dan setelah dirasanya cukup jauh, dia pun berbelok arah dan kembali mengambil arah dan jalan menuju ke kota. Tetapi sekali ini, dia memilih jalan masuk melalui pintu sebelah barat kota Yain, berbeda dengan gerbang keluarnya tadi. Dan kemudian, dengan kecepatan kilat, dia kembali menuju ke pintu selatan yang dicurigainya, tetapi sekali ini dia melakukannya dengan sangat berhati-hati dan tidak ingin jejaknya tercium. Ko Aiji tiba kembali di pintu selaran tetapi tidak melihat adanya gerakan yang cukup mencurigakan. Penasaran, dia pun mendekat dan mencari tempat tersembunyi yang strategis dan dapat mengawasi seluruh gerak gerik maupun aktivitas di sekitar gebang sebelah selatan kota Yain tersebut. Beberapa menit berlalu dalam hening, bahkan setengah jam berlalu tanpa ada sesuatu apapun yang terjadi. Baru setelah satu jam lewat, keheningan akhirnya mulai terusik juga. Dengan telinganya yang sangat tajam, Ko Aiji mendengar adanya gerakan sekelompok orang yang berjalan mendekati pintu gerbang dari arah dalam kota Yain. Dan tidak berapa lama, benar saja, terlihat enam orang sedang mengangkat sebuah kotak yang terbuat dari besi dan memegangnya pada enam sisi berbeda. Meski tidak terlihat amat berat, tetapi mereka nampak sangat berhati-hati memegang dan mengangkatnya pergi. Tidak lama merekap pun lewat pintu gerbang yang sudah tidak berpenjaga dengan tidak merasa curiga, dan terus melaju ke depan dengan tidak menoleh ke belakang. Dari jarak yang sangat aman, Ko Aiji terus mengamati dan merasa sangat curiga ketika melihat keenam orang itu terus dan terus berjalan ke depan hingga akhirnya mencapai jarak seratus meter dari gerbang kota. Dan mereka masih terus berjalan, tetapi kini mereka terlihat sudah sempoyongan, bahkan ketika mencapai jarak 200 meter, gerakan melangkah keenam orang itu mulai terhenti satu persatu. Belakangan mereka jatuh dan mulai menggeliat-geliat kesakitan satu demi satu. Ko Aiji amat maklum mereka pasti sudah terkena racun, entah dari mana datangnya racun tersebut. Hanya lewat beberapa menit, keenam orang itu pun rebah dan terus menggeliat kesakitan dengan suara seperti sapi digorok di leher mereka. Dan ketika akhirnya Ko Aiji lebih mendekat, dia masih sempat menyaksikan bagaimana penggalan tubuh terakhir keenam orang itu, yakni bagian kaki mencair perlahan-lahan. Dan seterusnya sirna dan berubah menjadi cairan hijau dengan meninggalkan asap mengepul dari bekas. Tubuh keenam manusia yang malang itu. Dan beberapa saat kemudian, dalam hitungan yang tidak terlampau lama, tubuh orang-orang itu raip dari pandangan matu dan berubah menjadi cairan kehijauan. Bahkan asap yang mengepul perlahan-lahan pun sirna, seiring dengan hilangnya jasad orang-orang tadi. Cairan kehijauan itu pun perlahan meresap ke dalam tanah dengan meninggalkan tanah kering kerontang tanpa sedikitpun lagi rumput tumbuh di atasnya. Ko Aiji merinding menyaksikannya. Sungguh berbahaya dan sungguh mematikan racun panas tersebut. Desisnya dalam hati sambil memperhatikan tanah kering bekas resapan cairan hijau tadi. Ko Aiji tidak harus menunggu lama, karena beberapa saat kemudian, terlihat keluar dari dalam hutan sebanyak 10 orang dengan dandanan khas utusan pencabut nyawa. Hal yang sudah dalam perhitungan ko Aiji yang masih merasa seram dengan apa yang baru saja dilihatnya terjadi kepada 6 orang malang tadi. Tetapi, selain 10 orang dalam dandanan utusan pencabut nyawa, terlihat seorang yang lain dalam dandanan yang sangat aneh, bahkan nyaris telanjang. Seorang yang berusia kurang lebih 40 tahunan dengan rambut kepala yang digelung ke atas, dan hanya mengenakan sejenis cawat yang digunakan untuk melindungi alat vitalnya sekedarnya. Orang ini melangkah maju perlahan-lahan, dengan metel, terus-menerus memandangi kota atau peti yang tengginya kurang lebih 60 cm dan panjangnya 1 meter serta terletak kurang lebih 20 meter dari tempatnya berdiri. Sementara itu, para pengawalnya, 10 manusia utusan pencabut nyawa terus-menerus mengawalnya dengan tidak bergerak dari jarak yang cukup aman. Seakan memastikan tokoh yang berjalan di depan mereka akan terjaga baik dan tidak akan kemana-mana. Dalam waktu singkat ko Aiji memutuskan untuk menjalankan rencana yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia tidak yakin bahwa pasukan penjemput kota itu hanya berjumlah 10 orang plus pemimpinnya yang berdandan sangat aneh tersebut. Karena itu, dia menyaksikan sambil terus-menerus menahan nafas dan membiarkan semua yang dilakukan makhluk aneh itu terhadap kotak persegi yang masih tergeletak dan terlihat aneh itu. Selanjutnya ko Aiji melihat bagaimana si manusia aneh melumur lengannya dengan sejenis cairan, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan mengusap keempat sisi kotak. Setelah kembali melumur lengannya dengan cairan, dia pun melanjutkan dengan mengusap bagian-bagian lain yang tadinya belum terusap lengannya yang sudah dilumuri cairan tersebut. Dia memunahkan racun jahat di kotak itu, pikir ko Aiji dan memang seperti itu yang sedang dilakukan si manusia aneh. Ini segera nyata beberapa saat kemudian ketika dari semua sisi peti atau kotak itu mengepulkan asap berwarna kehijauan. Dan tidak lama kemudian, si manusia aneh itu pun memberi isyarat ke arah 10 utusan pencabut nyawa yang dengan cepat mendekat dan kemudian mengangkat dan mengusung peti atau kotak persegi empat untuk seterusnya melangkah pergi. Sudah tentu ko Aiji terus mengikuti dan mengintai apa yang akan dilakukan manusia-manusia itu pada tengah malam buta seperti ini. Karena berharap akan menemukan jawaban atas sejumlah pertanyaan dan misteri selama beberapa hari ini, maka ko Aiji sengaja terus menguntik di belakang sebelas manusia tersebut. Tetapi, dia teramat cerdik untuk dapat diketahui posisinya, karena ko Aiji sadar, masih banyak tokoh lain yang menjaga peti yang sepertinya berharga itu. Bahkan bukan tidak mungkin ada pasukan pendam yang mengawasi mereka secara rahasia. Meskipun dia susah untuk menebak kira-kira apa isi kotak yang baru saja dirampok oleh kesepuluh orang utusan pencabut nyawa tersebut, tetapi ko Aiji yakin barang itu mestilah berharga dan penting bagi kawanan perampok itu. Persetan, apapun itu, biarlah kukuntit dahulu orang-orang itu ko Aiji berpikir untuk mengetahuinya kelak. Setelah yakin bahwa keadaan sudah haman dengan memeriksanya sekali lagi secara teliti, maka ko Aiji kemudian memutuskan untuk ikut bergerak menguntit kemana gerangan kelompok manusia itu pergi. Seperti sengaja mempermainkan ko Aiji, kelompok manusia itu berbelok kiri dan kanan berkali-kali, berjalan lurus dan kemudian keluar hutan, tetapi tak lama kemudian, lagi masuk hutan. Setelah berjalan kurang lebih satu jam dengan ko Aiji yang kebingungan untuk menentukan arah saat itu, akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat yang cukup tersembunyi dan sulit ditemukan. Hanya satu penandanya, sebuah pohon yang amat besar dan sangat rindang. Di bawah pohon itulah kesepuluh utusan pencabut nyawa dan si manusia aneh berhenti, bahkan kemudian meletakkan kota atau peti yang mereka bawah di atas tanah. Setelah melakukan tugasnya, kesepuluh orang utusan pencabut nyawa terlihat kembali dalam posisi mengawal si manusia aneh. Setelah itu, terlihat si manusia aneh kini menghadap ke arah pohon besar tersebut dan terdengarlah mulutnya berkata-kata dalam bahasa yang sama sekali tak dipahami oleh ko Aiji. Penasaran, bahkan amat sangat, ko Aiji terus menunggu apa gerangan yang akan terjadi, dan apa yang akan dilakukan komplotan misterius tersebut terhadap kota atau peti yang mereka angkut tersebut. Selesai manusia aneh itu berkata-kata, terdengar sambutan atau balasan dari dalam pohon besar, dan tak lama kemudian si manusia aneh itu pun memberi perintah kepada sepuluh utusan pencabut nyawa. Setelah menerima perintah, kesepuluh utusan pencabut nyawa serentak berdiri dalam posisi siaga menjaga di sekitar tempat tersebut. Maka ko Aiji segera paham jika maksudnya untuk menyelidiki lebih jauh bakalan mengalami kesulitan. Kelihatannya lawan bekerja agak ekstra hati-hati dan memperhitungkan banyak segi untuk keamanan dan kerahasiaan atas apa yang mereka rancang malam itu. Meskipun demikian, ko Aiji tidak menjadi patah arang, tetapi tetap berdiam diri dan waspada di tempat di mana dia mengintai. Dia pun bahkan mulai menduga-duga, apa gerangan yang ada dalam peti dan untuk maksud apa mereka mengangkut peti itu secara rahasia. Apakah ada hubungan dengan perayaan ulang tahun Hupo Chu? Karena ingin tahu apa gerangan yang terjadi, ko Aiji kemudian mengerahkan ilmu batin untuk mencoba mengetahui apa yang berada di balik pohon besar tersebut. Tetapi, alangkah kagetnya ketika dia membentur tabir yang luar biasa kuatnya dan sulit dia menembusnya karena tabir tersebut benar-benar hebat dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembusnya. Bahkan mungkin, agak sulit buatnya untuk membobol dirai mujijat tersebut. Selakanya, ketika membentur tabir tersebut, secara tak langsung ko Aiji sebenarnya memberitahu keberadaannya yang tersembunyi kepada pihak lawan. Dan, lawan tentu tidak bodoh, karena jika mereka memiliki kemampuan membangun tabir sihir yang sedemikian kuat, maka gangguan atas tabir itu pasti akan membuat mereka sadar ada yang mencoba untuk membobolnya. HMMM, saatnya untuk segera pergi, the Cisco Aiji dalam hati. Tapi, baru saja dia mau beranjak pergi, dia melihat tiga bayangan di sebelah kanannya bergerak dengan gerak yang amat aneh dan bahkan dalam kecepatan yang luar biasa hebatnya. Dia pun akhirnya berdiam diri, karena melihat ada tiga bayangan lainnya melesat dari balik pohon tersebut dengan kecepatan yang juga sama-sama luar biasa. Bahkan seorang dari mereka nyaris atau mungkin sedikit lebih cepat dari ketiga bayangan yang pergi terlebih dahulu, menghindar dari tempat tersebut. Tetapi, tiba-tiba ko Aiji mendengar satu suara lainnya. Masih ada satu orang lagi yang tidak kalah hebatnya, geledah seluruh daerah sekitar 100 meter dari tempat kita terdengar. Suara yang amat berwibawa dari balik pohon besar dan ko Aiji. Paham, sekali ini pasti dirinya lah yang dimaksud. Tak menunggu lama lagi, dia pun melesat pergi dengan kecepatan yang sulit. Dilihat meti manusia. Dan tak lama kemudian, dari balik pohon besar, melesat empat bayangan yang mengejar langsung dan mengambil arah untuk mengejar ke arah mana ko Aiji melarikan dirinya. Ko Aiji masih sempat menoleh serta dapat melihat betapa ada empat bayangan yang mengejarnya dengan amat cepat, tetapi karena kondisi yang gelap dan kecepatannya masih jauh mengatasi lawan-lawannya, tak lama kemudian dia sudah menghilangkan jejaknya dengan meninggalkan pengejarnya jauh di belakang. Entah mengapa dan bagaimana, tiba-tiba muncul sesosok tubuh yang lain lagi dari baik pepohonan yang bergerak dengan sangat cepat. Bahkan sepertinya mampu mengimbangi daya luncur dan kecepatan ko Aiji. H-M-M-M-M, perlu ku selidiki siapa lagi kah gerangan yang menyelidiki kawanan penjahat itu bersamaku tadi. Tanda tanya desis ko Aiji dan kemudian dengan segera memutar arah larinya dan sekarang langsung menuju ke arah mana ketiga tokoh yang mengintai bersamanya tadi melarikan diri. Ko Aiji sadar bahwa sangat mungkin dia bertemu dengan pengejar dan bukannya para pengintai yang ikut mengintai tadi dengannya dalam waktu yang bersamaan. Dalam sekejap dia sudah berlari cukup jauh, tetapi entah mengapa masih belum juga menemukan orang-orang yang dia cari. Baik para pengintai, maupun para pengejar yang sama-sama sempat disaksikannya tadi, memiliki gerak cepat yang cukup hebat. Karena itu, ko Aiji kemudian berhenti sejenak dan terlihat berdiam diri sejenak sambil bersedekap, dan tak lama kemudian matanya terlihat bersinar terang dan mengarah ke arah kanan yang berarti justru masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan lebat di luar kota tersebut. H-M-M-M-M, mereka sudah sedang bentruk. Desisnya dan kemudian melayang pergi menuju tempat itu. Kita ikuti lomba lari dari kelompok pertama yang melesat melarikan diri dari pohon besar markas para utusan pencabut nyawa, tempat di mana peti misterius akhirnya diamankan. Tetapi, siapakah gerangan ketiga orang yang ternyata ikutan mengintip peti misterius di tempat berbeda dengan ko Aiji namun pada akhirnya ketahuan itu? Jika didekati maka seorang dari mereka sudah pernah munculkan dirinya. Dia bukan lain adalah si cantik Hang Lui Seng Xia, malaikat sesat dari Hang Lui, Ye Ulian, seorang gadis manis yang sudah pada usia ke-24, usia yang sudah matang dan menggerahkan kaum lelaki. Sementara itu kedua orang yang datang bersamanya, bahkan terlihat masih lebih kuat dan lebih sakti lagi dari si darah cantik dari Hang Lui Bun itu. Entahlah, yang pasti kedua orang yang bersama Ye Ulian tersebut, yang seorang memiliki raut wajah yang rada-rada mirip. Dengannya. Dan memang, dia adalah kakak tertua dari nona Hang Lui Bun, Ye Ulian yang cantik jelita itu. Dia adalah seorang tokoh besar Hang Lui Bun yang sama dengan adiknya terusir dan dididik oleh tokoh misterius Hang Lui Bun untuk membersihkan perguruan. Dan dia bernama Julu Kantian Gwe Akun Chu, orang gagah dari perbatasan langit, Ye Ulian, saat ini tokoh tersebut sudah berusia sekitar 35 tahun. Sementara tokoh ketiga adalah seorang tinggi besar dengan potongan yang berbeda dengan kedua tokoh Hang Lui Bun yang terusir, kakak beradik Ye Ulian. Tokoh ini berbadan tinggi besar, matanya berwarna kebiruan dengan rambut yang diikat rapih dan pakaian yang seperti jubah perempuan namun berwarna kelabu. Beberapa uniform dan lambang terlihat tersulam indah dan gagah pada jubahnya dan sepertinya bukanlah simbol organisasi ataupun perguruan ataupun simbol kerajaan dari daratan Tiongkok. Lebih terlihat seperti simbol-simbol penting dari negara asing, mirip dengan simbol-simbol dari dewa-dewa dan pahlawan bangsa Persia yang terbentang cukup jauh jaraknya dari Tionggoan. Dan memang, dia adalah seorang tokoh hebat yang berasal dari negeri yang cukup jauh, Persia, dan bernama Ilya, anak dewa. Entah apa maksud dan tujuannya berada dan mengembara cukup jauh atau sangat jauh hingga ke daerah Tionggoan. Yang pasti, dia kini berkawan dengan kedua tokoh Hang Lui Bun kakak beradik yang terusir dan memiliki misi untuk membersihkan perguruan mereka, Hang Lui Bun. Satu hal yang cukup menarik adalah, kelihatannya kesaktian tokoh Persia ini bahkan masih sedikit berada di atas kedua kakak beradik asal Hang Lui Bun tersebut. Jika mencermati gaya bergeraknya, kecepatannya dan kekokohan langkahnya, setidaknya dia masih berada tipis di atas kemampuan Ye Wukong yang juga terlihat begitu gagah perkasa itu. Ketiga orang inilah yang tadi ikut mengintai bersama dengan Ko Aiji dan lebih dahulu menghindar dan melarikan diri begitu jejak mereka konangan dan kemudian dikejar oleh pihak lawan. Karena harus mengimbangi kedua kakak beradik Sye U tersebut, akhirnya mereka bertiga dapat disusul oleh tokoh pengejar pertama yang mengenakan penutup wajah berwarna hitam. Gerakannya sungguh cepat, gesit meski tubuhnya tinggi besar, jaris sama dengan postur si tokoh Persia, Ilia. Dan tidak lama kemudian, kedua temannya meluncur tiba, dan ternyata mereka adalah masing-masing bekas tokoh Hoa San Pei yang bernama Suma Chong Beng bersama seorang tokoh lainnya. Bersama Suma Chong Beng, datang seorang tokoh dari Tiang Pek San, salah seorang tokoh utamanya yang bernama Kileng Sin. Chiang, raksasa telapak tangan sakti, Mahyong, Tiang Pek San. Melihat kemunculan ketiga orang yang terlihat sangat hebat dan tangguh itu sama sekali tidak membuat Ilia, Ye Wukong dan Ye Ulian kaget maupun terkejut karena memang sudah dalam sangkaan mereka sebelumnya. Hanya saja, begitu saling tatap muka meski hanya sejenak, keenam orang itu sudah langsung paham dan tahu kemampuan dan kebisaan masing-masing. Karenanya, diam-diam Ilia dan Ye Wukong mengeluh dalam hati, karena kelihatannya kekuatan mereka masih sedikit kalah dibandingkan dengan ketiga lawan yang baru datang mengejar mereka semua. Perhatian dan kanolonsentrasi mereka terutama tertuju kepada tokoh yang berjubah hitam dan berkerudung hitam yang jelas kelihatan sangat hebat dan sakti mandraguna itu. Ilia bisa menduga dan menebak bahwa tokoh itu bahkan masih lebih hebat dari dirinya sendiri. Sinar metu dan gerakan orang itu memang hebat dan cukup membuat mereka bertiga tersentak dengan widbawa dan pengaruh orang itu. Tetapi, karena sudah bertemu dan bertatap muka, mau tidak mau Ilia dan juga Ye Wukong serta Ye Ulian harus bersikap optimis dan tidak menunjukkan rasa jari. Bukan perbuatan ksatria memata-matai kami berkata suma. Congbeng yang kelihatannya bertindak sebagai juru bicara kelompok pengejar. HMMMM, kami hanya mau memastikan bahwa tokoh-tokoh buruan kami, yakni para perusak tradisi Hang Lui Bun berada di mana. Selain itu, sahabat kami Ilia, juga sedang memburu tokoh sesat asal Persia yang jejaknya ditemukan di Tionggoan ini. Memang sangat kebetulan karena jejak mereka semua, justru membawa kami sampai harus mengintip persekutuan kalian malam hari ini. Dan lagi, nampaknya persekutuan kalian adalah tempat mereka bersembunyi dewasa ini, baik perlindungan bagi tokoh-tokoh yang menjadi perusak tradisi Hang Lui Bun selama ini, maupun juga persembunyian dari seorang tokoh tua asal Persia sana. Karena itu, tidak perlu kami berbasa-basi lebih jauh berkata Yew Kong dengan tanpa rasa takut dan langsung. Berterang dengan maksud mereka di Tionggoan. Aceh, jika memang demikian adanya, berarti kami tidak boleh melepaskan kalian pergi dengan begitu saja. Karena selain sudah sangat lancang mengintip pertemuan rahasia kami malam ini, juga ternyata merupakan musuh dari kawan-kawan kami yang bersekutu untuk tujuan yang sama. Sudah kuduga, buruan kami pasti berteman dengan sesama manusia tak berguna yang hanya akan mencelakai manusia lainnya. Dia jawab Yew Kong tetap tenang meski dia sudah sangat waspada. Sementara itu, Sumacong Beng menjadi sangat murka mendengar jawaban tanpa tedeng aling-aling dan tanpa takut dari lawannya tersebut. Dia pada akhirnya kemudian menoleh ke arah dua kawannya dan kemudian dia pun menganggukan kepala tanda sesuatu harus dilakukan. Dan jawaban kedua kawannya adalah anggukan yang serupa, bahkan kemudian tokoh misterius yang berkerudung hitam sudah bertindak dengan melangkah maju dan kemudian berkata dengan suara yang sepertinya ditahan-tahan. Lebih baik kalian maju sajalah bertiga sekaligus biar tugas lohu dapat dengan cepat diselesaikan, tantangnya penuh kesombongan dan percaya diri yang jelas sangat berlebihan, tetapi orang itu tetap tenang. Tetapi, sebagai jawabannya, majulah Ilya yang secara nalu wariah menghadapi si tokoh berkerudung yang dia tahu dan sadar lebih lihai dibanding kedua temannya yang datang bersamanya itu. Sementara Yeukong hanya menyaksikannya dengan sekedar mengangguk-anggukan kepala tanda setuju dengan majunya. Ilya, seng tokoh Persia yang tinggi besar itu. Yeukong tahu, Ilya. Kelihatannya dapat mengantisipasi kehebatan lawan meski memang masih tipis selisihnya dibanding lawan yang tak jelas identitasnya itu. Menyadari kehebatan lawan maka Yeukong pada akhirnya memandangi Yeulian dan kemudian memberi isyarat adiknya untuk bersiap melakukan perlawanan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan tak lama kemudian si tokoh berkerudung pun sudah mencecar dan menyerang Ilya yang berdiri kokoh menunggu serangannya. Dan memang segera terbukti kehebatan orang berkerudung itu, karena segera terlihat Ilya memang masih berada sedikit dan tipis di bawah tingkat si tokoh berkerudung yang memang hebat luar biasa. Meskipun tidak jauh dan tidak terdesak hebat, tetapi Ilya dan Yeukong sadar bahwa cepat atau lambat lawan akan mampu memperoleh kemenangan meski akan memakan waktu yang tidak pendek. Meski kalah tipis, tetapi pertempuran Ilya melawan si tokoh misterius terlihat sangat luar biasa dan hebat, namun terutama karena kekuatan tenaga dalam lawan terlihat menonjol, maka sulit bagi seorang Ilya untuk terus-menerus menandinginya. Untung saja, Ilya sendiri pun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan terlihat tidak akan sembarang tokoh asal Tionggoan akan berkemampuan melawan dan menandinginya. Tetapi, sayang lawannya adalah sekelas. Tokoh sepuh yang sangat jarang mendapatkan tandingan, sehingga posisinya selain gerak tipu kalah matang, tenaganya juga masih belum memadai dibanding lawannya. Hanya dengan gerakan-gerakan yang memang aneh, penuh tipu musliat serta masih asing di daerah Tionggoan sajalah yang membuatnya masih mampu bertahan dengan tidak terdesak terlampau parah oleh lawannya. Melihat keadaan yang berbahaya, mau tidak mau Yew Kong dan Yew Lian saling lirik untuk membantu Ilya. Sayang sekali, karena begitu mereka maju ke Arna, keduanya segera disambut dan dipapak lawan masing-masing yang juga memang sudah siap sedia menunggu mereka turun tangan. Yew Kong disambut oleh tokoh utama yang juga seorang tokoh hebat dan berasal dari Tiang Pek San, namanya Kileng Sin Chiang, raksasa telapak tangan sakti, Mah Yong. Tokoh ini bahkan merupakan tokoh utama Tiang Pek San dewasa ini dan masih setanding dengan Bun Chu Hang Lui Bun yang juga bersekutu bersama saat itu. Sementara Yew Lian disambut oleh Sumacong Beng, tokoh Hoa San Pei yang kini bergabung dengan pihak Perusuh dan ikut menghadirkan bala bagi dunia Kang O. Suasana kembali berubah namun lebih runyam bagi pihak Ilya, Yew Kong dan Yew Lian, karena jika Yew Kong mampu menandingi tokoh utama Tiang Pek San, maka Yew Lian meski mampu meladeni Sumacong Beng, tetapi masih belum mungkulan dan kalah tipis melawan Sumacong Beng. Keadaan itu segera terasa karena dalam waktu yang cepat, Yew Lian merasa mulai agak berat dan keteteran meladeni tokoh kawakan, bekas, Hoa San Pei yang sebetulnya sudah lama menjadi murid dari tokoh pengkhianat Hoa San Pei, Lio Kong Jie. Keadaan mereka jelas menjadi semakin runyam dan bakalan mengancam jiwa jika tidak mampu keluar dari kepungan tiga orang lawan itu secepatnya. Mereka menemukan kenyataan betapa lawan-lawan mereka itu, bukan hanya sekedar dapat menandingi kemampuan mereka, tetapi bahkan mampu mendesak dan membuat mereka terpojok dan terdesak hingga sulit meloloskan diri. Lama-kelamaan posisi mereka menjadi makin berbahaya karena di dua arna, mereka dalam posisi terdesak. Meski sebenarnya untuk benar-benar dapat terkalahkan masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Hanya Yew Kong seorang yang terlihat masih memiliki kemampuan setanding dengan lawannya, yang lainnya terdesak. Saat posisi mereka bertiga semakin runyam karena Yew Lian dan juga Ilya semakin tersudut oleh gencarnya serbuan lawan-lawan mereka, sesuatu yang lebih berbahaya justru sedang menjelang. Datang. Suasana membahayakan itu terjadi ketika secara tiba-tiba, muncul tokoh lain yang juga tinggi besar dan berkerudung hitam. Dilihat dari tampilan fisik, jelas dia adalah sahabat dari lawan-lawan Ilya dan kakak beradik Shew tersebut. Dan menjadi semakin runyam dan repot, ketika terlihat baik dalam gerakan, kegesitan dan kekokohan, tokoh yang baru datang itu tidaklah kalah dengan lawan Ilya yang sangat hebat dan susah diladeni. Dan begitu datang, dia pun langsung datang mendekat ke arna di mana Ilya melawan si kerudung hitam. Kedua tokoh yang sama tinggi besar dan terlihat sama hebat itu jelas sengaja menyembunyikan identitasnya masing-masing. Dia memang sempat menoleh dan memandangi kondisi kedua kawannya yang terlihat masih mampu melawan dan bahkan salah satunya malah sudah juga menang angin. Ketika dia kembali memandangi arna Ilya melawan sahabatnya, dia pun bergumam. HMMM, kita tidak dapat membuang waktu terlampau lama, karena sebentar lagi kita harus segera bertindak untuk beroleh manfaat maksimal, desisnya perlahan sambil mulai mendekati arna Ilya melawan si kerudung hitam kawannya. Bukan hanya itu, terlihat lengannya mulai memancarkan cahaya api yang terlihat seperti bukan api tetapi adalah jilatan api yang terlihat memancar hebat dari lengannya. Hebat memang dan luar. Biasa jika diperhatikan lebih lama dan terperinci. Dan syukurlah, pada saat seperti inilah Kauai Ji tiba dan sekali pandang tahu, bahwa dia harus membantu lawan yang akan dibokong oleh kerudung hitam yang berpotongan dan berdandan seperti utusan pencabut nyawa. Melihat ketiga orang itu dalam bahaya dan salah seorangnya sudah dikenalnya dengan baik, maka dengan lirih dan berani dia kemudian berkata sambil menangkis serangan si kerudung hitam itu. Di mana-mana kalian melakukan kerusuhan dan menyerang secara menggelap, HMMM memalukan, sungguh memalukan. Sambil berkata demikian, Kauai Ji kemudian melesat ke depan dan menyambut pukulan lawan yang mengancam Ilya. Padahal pada saat itu, Ilya sendiri sudah merasa pasrah karena pada saat bersamaan dia menghadapi pukulan beratnan berbahaya yang dilontarkan lawannya yang juga sama berkerudung hitam dengan pendatang yang sudah langsung membokongnya. Tetapi, ketika mendapatkan bantuan Kauai Ji, dengan cepat semangatnya bangkit lagi dan langsung melawan penyerangnya dengan lebih mantap serta membuat lawannya terkejut. Posisi Ilya memang sudah runyam tadinya. Jika dia mengelakkan pukulan lawan yang satu, maka dia pasti akan termakan pukulan lawan yang lainnya. Pendeknya, menghindar ataupun melawan, dua-duanya bakalan. Berakibat amat buruk bagi Ilya dalam posisinya yang diserang dua tokoh hebat pada saat bersamaan dari dua sudut berbeda. Maka datangnya bantuan dari Kauai Ji sungguh sesuatu yang amat tak terduga dan di saat yang sangatlah tepat. Kauai Ji dengan berani dan penuh perhitungan menyambut pukulan si penyerang gelap yang membokong Ilya. Dan bantuan Kauai Ji tersebut memberi Ilya waktu yang cukup dan semangat baru yang menyala untuk melanjutkan tarung yang memang berat baginya itu. Terbebas dari serangan berat lawan membuat Ilya kembali bernafas dan menata kembali perlawanannya. Meski tidak mampu untuk mendesak lawannya, tetapi cukup beruntung karena mampu membuat posisinya yang tadinya sudah amat buruk membaik kembali. Tetapi, Kauai Ji sendiri terkejut setengah mati ketika menyambut pukulan lawannya. Dia padahal sudah mengerahkan sampai lima bagian tenaga untuk membendung serangan si kerudung hitam. Tapi ketika membentur angin pukulan lawan, Kauai Ji tersentak kaget. Sungguh tak terkira olehnya jika kekuatan lawan tidak kalah dan bahkan mampu menandinginya. Itulah sebabnya dia pun dengan segera dan buru-buru akhirnya harus menghimpun tenaga murninya agar tidak terdorong kalah oleh lawan. Bukan apa-apa, karena lima bagian tenaganya rasanya. Seperti anai-anai menyerbu api dan tidak ada efek yang membahayakan lawan. Maka buru-buru dia mengerahkan segenap kekuatannya dan bahkan sampai akhirnya dia pun mengerahkan tenaga pilihannya, yakni gabungan dua iwakang murni agama Buddha yang berasal dari Tiantok dan Tionggoan. Dia gembira karena meski harus berusaha keras dan bersusah payah, dia dapat melawan lebih baik dan bahkan dengan gabungan tenaga iwakangnya, dia beroleh keuntungan. Karena kemudian, kekuatan pukulan lawan akhirnya mampu dia lontarkan ke samping kanannya, bertepatan dengan posisi sumacongbeng yang sedang berusaha mendesak Yeulian di arena sebelahnya. Dua kejadian yang berselisih jarak sepersetian detik terjadi pada saat yang nyaris bersamaan dengan masuknya Koaiji membantu Ilya. Pertama, ketika dia melontarkan pukulan lawannya yang membokong Ilya ke samping, hal ini menghadirkan kekagetan yang tak terkirakan dan sama sekali di luar dugaan Koaiji. Lawan Koaiji sampai mundur selangkah, sementara Koaiji mundur sampai satu setengah langkah ke belakang. Tetapi, setelah benturan itu, lawan Koaiji terlihat terdiam seketika dan seperti sedang berpikir keras, sambil memandangi Koaiji dalam paras dan dandanan sebagai seorang pemuda. Bersuai tahun 1930-an bernama Teng Hok, dengan metu, tak berkedip. Dan beberapa saat kemudian dia pun bertanya dalam nada penasaran, namun jelas saat itu kesombongan dan kekasarannya sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Setidaknya dibandingkan dengan waktu kedatangannya tadi yang langsung menyerang lawan. Siapa engkau? Tanda tanya bentaknya dengan sedikit terselip suara gemetar tanda bahwa kesombongannya tergoyahkan oleh benturan pukulan mereka tadi. Tetapi Koaiji tidak memperhatikannya dan menjawab dengan suara yang juga kaget dan jelas tergetar kaget. Hal yang tak dapat dihindarinya karena beroleh lawan berat pada saat yang tidak dia duga. Maklum, lawannya sekali ini sungguh sangat mengagetkannya, karena baru sekali ini dia sampai menggunakan gabungan dua iwakang mujijat hingga mencapai takaran lebih dari tujuh bagian kekuatan iwakangnya. Dan menggunakan gabungan iwakang mujijat, juga adalah pertama kali baginya semenjak dia keluar dari pintu perguruannya untuk mengembara. Chai Ge adalah orang tak ternama namun bolehlah ku sebutkan namaku, Teng Hock. Dan, siapa pula engkau? Tanda tanya desis Koaiji yang juga kagum atas kekuatan dan kehebatan lawan. Yang baru berbenturan dengannya. Pertanyaan balik itu sepertinya membuat si kerudung hitam tergetar hebat, dan tidak dapat berkata apa-apapun. Hanya saja, kini pandang matanya berubah menjadi buas dan murka melihat Koaiji yang sepertinya tidak goyah menerima pukulan andalannya. Padahal lawannya masih muda. Keadaan si kerudung hitam justru membuat Koaiji jadi merinding dan kemudian menyiapkan diri, karena dia tahu betul, inilah lawan terhebat yang pernah dihadapinya sejak keluar dari pintu perguruan. Dan lawan hebat tersebut, kini bersiap menyerang dengan kekuatan dan jurus-jurus serangan yang pasti jauh lebih berbahaya. Jeleknya, Koaiji sama sekali tidak mengenal lawan yang sedang dihadapinya pada saat itu dan hanya mengandalkan ciri-ciri fisik lawan yang dia amati dan yakin jika mereka masih belum pernah bertemu sebelumnya. Hal kedua yang terjadi pada saat itu adalah apesnya sumacongbeng akibat satu serangan tak terduga yang mimpi pun tidak dikiranya bakal terjadi pada dirinya saat itu. Saat itu dia sedang mendesak Yeulian dan posisinya sudah benar-benar di atas angin. Tetapi pada kedudukan menang tipis dan siap menyerang lawan dengan pukulan andalan untuk meraih kemenangan, tiba-tiba berhembus satu kekuatan yang sangat besar dan luar biasa hebatnya dari belakang tubuhnya. Jika dia berkeras menyerang, maka kekuatan itu akan memakannya, dan dia jelas akan terluka parah atau mungkin binasa. Jika berusaha menahan serangan berat itu dengan prinsip kuat lawan kuat, maka dia pasti akan terluka, kalah kuat dan akibatnya pastilah akan sangat hebat. Pada akhirnya, dia pun memilih untuk menghindar dan lebih suka menghadapi serangan Yeulian yang resiko bagi nyawanya jauh lebih kecil dibanding membendung lontaran tenaga kawannya yang dilontarkan ke Aiji. Dan memang, kejadian itulah yang pada akhirnya dialaminya. Pada saat dia menghindari kekuatan serangan dari belakang, berupa tenaga serangan si kerudung hitam yang dilontarkan ke samping oleh Kuaiji, Yeulian Seng lawan yang melihat posisi lawan menjadi goyah, dengan tidak sedikit pun ragu memukul lawannya tersebut. Untungnya, karena Yeulian memang pada awalnya hendak menghindari serangan Sumacong Beng, hingga akhirnya dia hanya mampu mengumpulkan lima bagian tenaganya untuk menyerang Sumacong Beng yang sedang goyah itu. Tetapi, itu pun sudah lebih dari cukup untuk membuat Sumacong Beng terlontar ke samping, pingsan dan dari mulutnya tumpah darah. Kejadian itu menghasilkan rentetan kejadian lain yang merubah situasi ataupun arna pertarungan pada saat itu. Bahkan Yeulian sendiri pun tidak mengerti apa dan mengapa. Karena, tiba-tiba, terdengar rauman menyakitkan dari manusia kerudung hitam yang melawan Ilia, begitu melihat Sumacong Beng jatuh dan terluka oleh kekuatan pukulan yang dialihkan Kuaiji. Segera setelah melihat jatuhnya Sumacong Beng yang pingsan dan mulutnya sampai mengeluarkan darah, maka dengan penuh murka, dia segera meninggalkan Ilia dan kini mengejar Yeulian yang juga tertegung dengan hasil pukulannya itu. Pada saat itu, Yeulian kebetulan berada di dekat Kuaiji yang sedang adu ke Sima alias sama-sama diam dan siap menyerang dengan kerudung hitam lainnya. Tetapi, begitu merasakan betapa kekuatan pukulan yang mengarah ke Yeulian sangatlah hebat dan besar, Kuaiji paham bahwa keselamatan Yeulian terancam. Padahal pada saat itu, baik Ilia maupun Yeukong nyaris tidak mungkin untuk mampu menjangkau dan memberinya pertolongan. Tetapi, amat celaka karena dia sendiri pun masih harus amat waspada menghadapi serangan hebat yang siap dilontarkan oleh kerudung hitam yang satunya lagi yang juga bersiap menggempurnya.